Sebuah video yang memperlihatkan seorang polisi meminta uang tilang dari supit level di pintu keluar tol Ciawi, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Belakangan ini diketahui Polantas itu adalah anggota Polsek Cijeruk berinisial EF. Video tersebut menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh salah satu pengguna akun sosial media TikTok. Dalam video yang beredar terlihat polisi tersebut sambil memarahi seorang pria yang di pintu keluar tol Sukabumi, pengendara mobil lantas menjawab bahwa kendaraan yang dibawanya milik orang lain. Tugas itu kemudian mengancam seorang wanita yang sedang merekam kejadian itu. Dari caption video disebutkan bahwa polantas itu meminta uang sebesar 600 ribu rupiah dan tidak memberi kesempatan untuk si pengendara membela diri. Dikutip dari kompas.com, peristiwa itu bermula saat supir travel manggar lalu lintas di arah Jampang, Sukabumi menuju ke Jakarta. Saat diperiksa, supir beserta rombongan melambar rambu-rambu lalu lintas atau melambung saat mengantri di lampu merah. Selain itu, mobil travel itu juga melebihi muakan. Polantas berpangkat Aibda itu lantas menindak supir beserta rombongan travel itu dengan memberikan surat tilang berwarna biru. Namun saat ditilang, si supir travel menawari uang damai. EF sempat menolak tawaran tersebut, namun dengan alasan titip sidang, EF tergoda dan akhirnya menerima uang tersebut. Setelah video itu viral, EF langsung diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Propam, Polres Bogor dan Propam Poldal Jabar. Hasilnya, ia terbukti menerima sejumlah uang dari supir travel yang ditilang. Berdasarkan pengakuan EF, ia hanya menerima sebesar 200 ribu rupiah dari supir travel yang ditilang. Atas kejadian itu, Propam Poldal Jabar memberikan saksi tegas kepada EF. EF langsung dimutasi ke bagian seksi umum, siung di Bogor, lingkungan Polres Bogor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!